Wah ini Lord nih kesukaannya temen-temen semua nih Lord Kita coba bagaimana cara penyebutan si Lord Bisa itali dulu ya Lord Roberto Gagliardini 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 Coba bahas Inggris Lord Roberto Gagliardini Roberto Gagliardini gak beda jauh cuman beda di cengkok doang Cerewetan cengking kita Cerewetin apa aja Teman-teman kalian sedang menjaksikan Cerewetin Inter Sudah weekend dan belum ada pertandingan Inter Belum ada pelipur lara dan penambah semangat Karena kemarin sebelum International Break Inter lagi drop Tapi semoga International Break ini memberikan Asupan energi tersendiri Tapi secara mental kayaknya Niccolo Barella sama Bastoni Agak-agak drop ya Karena gagal masuk PLA dunia Aduh Gue tadinya mikir Calhanoglu atau Barella Bastoni ya gitu ketemu di final playoff Ternyata dua-duanya gak lolos Ngomong-ngomong Calhanoglu hari ini Gue pengen Bikin konten part 2 Bagaimana cara mengucapkan nama pemain Inter Kemarin udah ada di edisi sebelumnya Episode sebelumnya yaitu versi keeper sampai back Sekarang pemain tengah Berarti ada Dumfries Adalah Calhanoglu Coba ya pengucapannya yang benar gimana Nah Kemarin di part pertama ada yang bilang Bukan gitu cara ngecek pengucapan Jangan dicek pakai bahasa Inggris, bahasa Itali Tapi dari negara asalnya ada yang bilang gitu Kayak contoh siapa ya Pemain Brazil gitu ya Amerika Latin kan huruf J jadi H gitu Jadinya ya kalau di bahasa Inggris gak bisa jadi kayak gitu Masa sih yaudahlah sekarang gue coba ceknya bahasa Inggris Karena kan komentatornya kebanyakan bahasa Inggris ya Berarti prononisasinya Untuk huruf-hurufnya ngucapinnya pakai pelafalan bahasa Inggris Tapi gue juga coba cek Ke bahasa negara asalnya nih ya Gue pakai Google Translate kan ada tuh Pengucapannya gimana Langsung aja Pemain tengah Dimulai dari Marcelo Brozovic Berarti bahasa Inggris dan bahasa Korea ya Coba ya Marcelo Brozovic Penasaran gue Ini gue Kopasnya gimana caranya Belum gue siapin Gue curut yaudah gak apa-apa Langsung aja kopas Bahasa Inggris berarti Bahasa Inggris Marcelo Brozovic Bahasa Inggris nih ya Marcelo Brozovic Marcelo Brozovic C-nya itu banget ya Marcelo Brozovic Tuh bahasa Inggris Oke Kroasia ada gak sih bahasa Kroasia Cerwati ya Oh ada Kroesian Ya Pelafalan bahasa Korea Marcelo Brozovic Marcelo Brozovic Marcelo Brozovic Tadi bahasa Inggris gimana tadi Marcelo Brozovic Marcelo Brozovic Marcelo Brozovic Gimana sih Marcelo Brozovic Brozovic Gak beda jauh ya Marcelo Brozovic Cuman Apa cengkoknya aja yang agak beda Niccolo Barela Yaudah lah ya Niccolo Barela Niccolo Apo Niccolo Ayo Kita coba ya Italian Kita coba Italia Italia Kalau lagi nyanyi Apa namanya Lagu kebangsaan Coba ya Niccolo Barela Niccolo Barela Itu Itali Kalau Inggris Niccolo Barela Barela Oh Barela Kalau bahasa Inggris Niccolo Barela Barela Niccolo Barela Bedanya di Barela Kalau bahasa Inggris Barela Kalau di Itali Barela Oke Nah Calhanoglu Ini tiba saatnya Ngecek Calhanoglu Oke Siapa nih Yang selama ini Suka ngejek-ngejek gue nih Kita cek Bareng-bareng ya Ini turkis berarti Turkis apa Jerman dia ya Dia kan 2i nih Turkis dulu deh Kita coba Turkis Ada gak Turki ya S-T T-T-T Turkis ada Bahasa Inggris dulu Calhanoglu Calhanoglu Hakencalhanoglu O-no-lu G-nya gak dibaca Hakencalhanoglu Oke Kalau bahasa Turkis Hakencalhanoglu Hakencalhanoglu C-L-nya ulu Calhanoglu Calhanoglu jelas Kalau bahasa Inggris Hakencalhanoglu Kalau bahasa Turkisnya Apa Logat Turkisnya C-L ya Hakencalhanoglu C-L-nya ulu Coba Jerman 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 itu apa Bahasanya Jerman ya Hakencalhanoglu Hakencalhanoglu Oh kalau Jerman C-nya dibaca K-Bro Calhanoglu Hakencalhanoglu Udah tuh ya teman-teman ya Jangan ada yang nyebut G lagi Calhanoglu Wah ini Lord nih Kesukaannya teman-teman Semua nih Lord Kita coba Bagaimana cara Penyebutan Si Lord Bahasa Inggris dulu aja kali ya Si Lord Si Lord Si Lord Italian Italian Maka ini si Italian Oke Bahasa Itali dulu ya Lord Roberto Gagliardini Lord Roberto Gagliardini Lord Roberto Gagliardini Lord Roberto Gagliardini Coba bahasa Inggris Lord Roberto Gagliardini Roberto Galliard Ini gak beda jauh, cuman beda di cengkok doang Ini Lord lainnya ya Matias Vecino Oh berarti Uruguay Kita coba di Uruguay Uruguay ada gak sih Bahasa Uruguay teman-teman Coba ya Ukurainan, ukur Uruguay gak ada bro Apa Latin kali ya Latin kali ya Coba ya, maaf nih kalau salah teman-teman Uruguay pake bahasa apa Lorde Matias Vecino Lorde Matias Vecino Lord Matias Vecino Matias Vecino biasa Arturo Vidal Arturo Vidal Arturo Vidal Bahasa Cili Apa bahasa Cili teman-teman Apalagi gue gak tau bahasa Chinese Cili Gak ada teman-teman Cili Oh iya Latin berarti ya Iya gak sih teman-teman Coba bahasa Inggris dulu deh Arturo Vidal Ultraman Arturo Vidal Ultraman Teman-teman Ultraman kan Arturo Vidal Ultraman Arturo Vidal Ultraman Arturo Vidal Ultraman Arturo Vidal Ultraman Arturo Vidal Nah Denzel Dumfries Denzel Dumfries Dumfries U-nya jadi A ya Kayak bahasa Inggris pada umumnya Dumfries Coba Belanda Dumfries Kayak French fries Cuman Dum-nya Dum-Dum Dumfries Kalau bahasa Belanda Kalau bahasa Inggrisnya Dumfries Coba kalau Italian ya Italian Denzel Dumfries Denzel Dumfries Dumfries Kalau bahasa Inggris Dumfries Eh Dumfries Eh gue juga lupa Denzel Dumfries Iya Dumfries Bahasa Inggris U-nya jadi A Fris-nya biasa Fris Tapi kalau bahasa Belanda Dum-nya jadi Dumfries Nya Fris Bahasa Inggris Pala ketukuran Dumfries Kalau Italian Pala gabungannya Inggris sama Belanda Denzel Dumfries 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 Susah banget Udah gue ngomong berarti Dumfries Setelahnya Gosen 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 berarti pakai Pakai ini ya Pakai apa namanya Jerman Jerman F-G-H-I-J H-I-J-A-B-C-D-E-F-G Jerman Oke ini dia Bahasa Inggris dulu Robin Robin Gosen Robin Gosen 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 Bukan Gosen Temen-temennya Gosen 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 Perisix Perisix Terakhir Perisix Kroasian Kroasian Nah ini Kroasian Ivan Perisix Ivan Perisix Ivan Perisix Oh Ivan Kalau bahasa Inggris Ivan Perisix Coba dicek ya temen-temen ya Komentator Besok-besok Ngomongnya Ivan Apa Ivan Ivan Perisix Kalau bahasa Kroasianya Ivan Kalau bahasa Inggrisnya Ivan Coba Italia Oh bisa Italia juga Ivan Oke deh temen-temen Terhitung bahasa Belanda Berarti Calhanoglu Dumfries Gosen Itu tiga yang paling sering salah Oke deh Sampai ketemu di Cerewetan-cerewetan berikutnya Selamat berakhir pekan Sehat selalu untuk temen-temen semua Terima kasih banyak Bye-bye Thank you Sampai ketemu di Cerewetan-cerewetan berikutnya Apa aja